Tangan berbisa jilid 39. Ketua golongan kalong Jeh Yong Hu alias Jeh Biao Kou tertawa terbahak-bahak, ha, ha, dengar, Chin Hong, hubunganmu dengan penguasa rumah penjara rimba perselatan Gunung Taipa. San sangat baik, karena itu aku tidak bisa melepaskan dirimu, kita menyebut Jeh Yong Hu alias Jeh Biao Kou, karena sudah hampir tiba apabila malam telah berlangsung, terjadilah seorang wanita yang bernama Jeh Biao Kou. Bersamaan itu pula lenyaplah Jeh Yong Hu, ini keistimewaan manusia wadam. Hati Kim Hong tercekat, dia mendelikan matu dan membentak, apa yang kau tahu? Mungkin kau belum tanuk kalau penguasa rumah penjara di Gunung Taipasan itu adalah titik dia adalah hayahku. Berani kau mengganggu selembar rambutku, daging-dagingmu akan diketing kepingkan olehnya, si banci Jeh Yong Hu Jeh Biao Kou terbelalak inilah berita baru. Ia mengeluarkan suara tertahan, penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Taipasan adalah ayahmu tidak salah, berkata Kim Hong, lekas bebaskan aku. Dan serahkan kembali kunci emas naga itu, selaput hawa pembunuhan meliputi wajah ketua golongan kalong, dengan geram dia berkata, biarpun kau sudah menjadi putra penguasa rumah penjara rimba persilatan, pekerjaan hari ini tidak diketahui olehnya. Kalau saja kau sudah kubunuh mati, siapa yang tahu kau mati di bawah tanganku? Kim Hong tertawa dingin katanya, mengapa tidak tahu? Ayahku sudah memperhatikan adanya rombongan kalian yang hendak mengambil kotak Sim Kiai Ehet, maka aku diutus olehnya untuk melihat-lihat keadaan hari ini. Kematianku pasti bukan di tangan orang lain, mana mungkin kalian tidak tahu, siapa yang membunuhku ketua golongan kalong tertegun sebentar, tiba-tiba ia tertawa lagi, haha, biarpun ia tahu. Sesudah aku mendapatkan kota ajaib itu, sesudah aku mendapat obat pelpanjang umur, dan mempelajari dua balas macam ilmu mujijat tersimpan di sana siapa lagi yang ku takuti? Dua penguasa rumah penjara juga tidak ku takuti, sukma Kim Hong dirasakan mau terbang, inilah kejadian yang menyulitkannya, dia berseru, dengar, ayahku segera tiba. Apakah kau masih mempunyai waktu melatih ilmu kepandayan silat yang tercatat di dalam kota ajaib? Ketua golongan kalong Jeh Yong Hu berkata, apa ayahmu tahu, kalau sekarang kau berada di dalam kuburan ini? Ihm.hmm, dengarlah, inilah markas pusat golongan kalong. Sesudah berhasil menipumu ke tempat ini, rencanaku berikutnya adalah merenggut jiwa anjingmu itu. Hati, HMM, sambil berkata, si banci Jeh Yong Hu Jeh Biao Kou melangkahkan kaki, perlahan-lahan di angka tinggi kaki tersebut, hendak diterapkan ke atas wajah Kim Hong. Kalau saja telapak kaki itu ditancapkan ke tempat batok kepala Kim Hong, ludeslah semua harapan Kim Hong, otaknya pasti berceceran, jiwanya pasti melayang. Tiba-tiba, pangcu tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu mengeluarkan suara tertahan. Mendengar seruan seng penasehat, ketua golongan kalong yang banci itu menarik kembali tangannya, menolehkan kepala dan bertanya, ada apa kedudukan si manusia imitasi adalah penasehat golongan kalong. Dengan patuh tamu dari luar daerah palsu itu berkata, tidak salahnya membunuh si Chin Hong tapi bukan sekarang, baik juga mengurungnya, mungkin kita bisa menggunakan untuk digunakan sebagai sesuatu. Ketua golongan kalong jahyong hu berpikir sebentar, akhirnya ia menganggukan kepala, setuju kepada usul seng penasehat, katanya, baiklah menoleh ke arah seorang anak buah ia memberi perintah, ambil urat sapi, dia harus diikat keras-keras, harus berhati-hati agar tidak bisa meloloskan diri dia bukan Chin Hong yang masih hupilan. Ilmu kepandainya telah maju satu lompatan besar, mungkin bisa menjebolkan totokan-totokan kalau gunakan urat sapi berbahaya anak buah golongan kalong itu segera menjalankan perintah ketua. Dia menggulungkan urat sapi ke seluruh tubuh Kim Hong. Ketua golongan kalong duduk kembali di kursi kebesarannya, mengeluarkan kota ajaib, dikumpulkan 12 kunci emas mulai dari kunci tikus, dibukanya terus-menerus, sehingga pada kunci emas yang ke-10 tiba-tiba ia mengeluarkan jeritan kaget, eh, kunci emas ini mungkin tidak beres. Tamu dari luar daerah imitasi mendekat dan berkata, kunci emas ini telah ku dapat dari Ketua Partai Butong Pai. Ketua golongan kalong Jiahyong Hu berkata, mungkin kunci emas palsu, palsu berkata tamu dari luar daerah palsu itu. Di mana letak kepalsuannya Ketua golongan kalong Jiahyong Hu berkata, setiap ku masukkan kunci emas ke tempat lubang, terdengar suara klik, Hanya kunci emas ke-10 ini tidak mengeluarkan suara, tamu dari luar daerah yang palsu berkata, mungkinkah Yeo Eho Al-Yong sudah mengetahui rencana, dia telah membawa kunci emas palsu yang dikantongi padanya. Ketua golongan kalong Jiahyong Hu berkata, Yeo Eho Al-Yong memiliki otak yang bercabang kemungkinan tadi besar sekali, Pangcu tidak bisa meneruskan pembukaan kota ajaib itu bertanya tamu tidak diundang dari luar daerah. Kita harus menemukan Yeo Eho Al-Yong, meminta kunci emas yang asli, berkata Jiahyong Hu. Seperti yang sudah kita ketahui, kota ajaib bisa dibuka dengan 12 kunci emas satu pun tidak boleh salah. Maka isi dari kota ajaib tersebut yang berupa 12 butir obat panjang umur dan 12 macam pelajaran ilmu silat luar biasa didapatkan olehnya. Tentu saja, kalau kunci-kunci emas itu adalah anak kunci emas yang asli. Dimisalkan ada sesuatu kekurangan maka kota ajaib itu bisa meledak menghancurkan seluruh isi ruangan. Adanya kunci emas palsu yang diragukan membuat ketua golongan kalong tidak bisa meneruskan usahanya, ketua golongan kalong Jiahyong Hu berkata, Yeo Eho Al-Yong masih berada di dalam rumah penjara rimba persilatan, kita harus memintanya. Tamu dari luar daerah yang palsu berkata, bagaimana caranya bisa memasuki tempat itu sudah kurecanakan Hamid beserta ketiga kawan-kawannya sedang menantang penguasa rumah penjara rimba persilatan itu, entah bagaimana dari hasil pertempurannya di saat mana, tiba-tiba seorang anggota golongan kalong berlari masuk lalu beri hormat pada Jiahyong Hu dan berkata, Pangcu. Hamid Chiampuai berempat sudah kembali, ketua golongan kalong Jiahyong Hu meletakkan kota ajaib di bawah laci meja, ia bergegas dua hendak menyambut kedatangan rombongan yang baru datang itu. Di saat ini, empat orang berpakaian kembang-kembang berjalan masuk, mereka adalah orang-orang dari luar daerah. Seorang dari keempat orang itu adalah kakek-kakek, tiga lainnya adalah laki-laki setengah umur. Rambut mereka merah, meti mereka berwarna biru, mempunyai badan tinggi. Kedatangan keempat orang itu mendapat penyambutan dari semua golongan kalong, semua memberi hormat patuh. Lebih-lebih kaketua yang bernama Hamid itu, langsung mendekati tempat duduk ketua golongan kalong, dan menduduki tempar ketua tertinggi. Ketua golongan kalong mengalah, duduk di sampingnya. Kim Hang mengkerutkan alis, dia heran dan tidak tahu keempat orang dari luar daerah itu adalah jago-jago ternama. Tapi nama golongan kalong juga hebat, mengapa harus tunduk di bawah kekuasaannya? Ketua golongan kalong mendampingi Hamid, dia berkata, Hamid Chiampo sudah menantang rumah penjara di Gunung Tai Pasan. Bagaimana hasilnya Hamid memang menemukan sesuatu yang murung? Mendapat pertanyaan itu, dia mendelikan meta, dengan tidak senang berkata, Kau kira aku bisa kalah? Jieh Yong Hu membungkukan badan berkata, Hamid Chiampo adalah jago silat nomor satu dari daerah Sihek Apalagi ilmu Taiyang Sienkeng sangat luar biasa, tentu saja tidak bisa dikalahkan orang. Betapa hebat pun ilmu kepandaian penguasa rumah penjara itu, mana mungkin bisa menandingi Chiampo Jangan banyak cingcong berkata Hamid mendamprat. Aku belum menempur jago silat itu, daerah Tionggoan betul-betul luas, Kukira belum tentu bisa mengalahkan dia, Jieh Yong Hu memperlihatkan sikapnya yang sangat serius, Dia berkata, Hamid Chiampo dan ketiga Suheng belum pergi ke sana. Hamid berkata, sudah. Tapi penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan telah memberi pengumuman istirahat untuk satu bulan. Aku tidak peduli, langsung menerjang masuk. Ternyata penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan tidak ada di tempatnya, Wah, Jieh Yong Hu Jie Biao Kou terbelalak. Betul-betul penguasa rumah penjara sudah turun gunung menurut keterangan yang ia dapat dari Kim Hong. Penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan adalah ayah bocah ini, dikatakan sedang turun gunung, dia tidak percaya, baru sekarang ia yakin, karena itu rasa takutnya menjadi-jadi, cepat-cepat menggapaikan tangan kepada seorang anak buahnya dan berkata, Wih, lekas bawa bocah ini ke penjara di bawah air. Baik-baik menjaganya, hatinya mengkirik takut anak buah golongan kalong itu menjalankan perintah, menggendong Kim Hong untuk diajak berangkat. Hamid memperhatikannya dan bertanya, siapa anak itu Jieh Yong Hu berkata, dia adalah putera dari penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan, apa guna kau menangkapnya bertanya Hamid. Ketua golongan kalong Jieh Yong Hu menjadi bingung, dia berkata, bocah ini, bocah ini selalu memusuhi golongan kita. Maka meringkusnya, kalau perlu kita bisa membunuhnya, orang tua berambut merah segera menggapaikan tangan ke arah anak buah golongan kalong itu dan membentak, tunggu dulu, bawa dia kemari anak buah golongan kalong tersebut memandang ke arah Jieh Yong Hu. Jieh Yong Hu menganggukan kepala, suatu tanda bahwa ia mengijankan adanya permintaannya itu. Anak buah golongan kalong segera meletakkan Kim Hong di tanah, dan berdiri di samping sisinya. Tertawa cengar-cengir, ketua golongan kalong bertanya, ada petunjuk baru Hamid menganggukan kepala dan berkata, sesudah mengetahui ini anak penguasa rumah penjara, Aku mau menjajalnya dahulu kalau saja aku bisa memenangkan orang ini, tentu saja bisa memenangkan rumah penjara rimba persilatan. Tiba-tiba Hamid teringat sesuatu, Hamid mengalihkan pembicaraan, ia berkata lagi perjalananku ke daerah Tionggoan telah mendapat penemuan baru, ternyata daerah Tionggoan tidak persis apa yang kau katakan, Bukan tidak becus semua, mengambil contoh, kejadian di saat kemarin, di saat aku menerjang masuk ke dalam rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan, aku telah menemukan tokoh silat hebat, Ong, berkata Jiahyong Hu. Tai Giamong yang dimaksudkan bukan berkata orang tua berambut merah Hamid, seorang kakek bersifat kegila-gilaan, dia bersama seorang gadis kecil itu, itulah dia yang berhasil meloloskan diri dari telaga Tai Pek Tai, mereka kebetulan bertemu dengan kuentah apa yang diucapkan oleh si gadis Cieik, tiba-tiba si kakek gila menerjang, bagaimana hasilnya aku tidak dikalahkan. Tapi kenyataannya jauh berbeda lagi, kalau penyakit gila orang itu sudah sembuh, menurut perkiraanku orang yang seperti si kakek gila bisa menjadi orang tawanan rumah penjara rimba persilatan, kukira betul-betul penguasa rumah penjara yang memiliki kepandayan hebat. Ong, kakek yang Ciam Pue temukan adalah kakek gelandangan, dia adalah putra dewa persilatan kiat hian dia ditipu orang memasuki rumah penjara Tai Pasan, entah dengan kakek bagaimana, menggunakan penguasa rumah penjara tidak berada di tempatnya, dia melarikan diri, orang tua berambut merah hamid berkata, aku tidak sependapat dengan rencanamu itu, para jago dari daerah kami, Taiwan kok hanya ingin menggunakan tipu silat asli menempur jago-jago Tionggoan, tapi kau menggunakan kelicinan dan akal bulus, kakek ini tidak bisa menundukkan orang, Bo Am Pue menerima salah, berkata Jia Hyong Hu. Sekarang, lekas bebaskan totokan anak muda itu. Beri kesempatan dia istirahat sebentar, ketua golongan kalong Jia Hyong Hu memberi perintah kepada anak buahnya membuka kembali ikatan urap sapi yang membelenggu kebebasan Kim Hong, sesudah itu dia turun tangan dan membebaskan totokannya pula, menendang pundak Kim Hong dia berkata, Chin Hong, baik-baik kau istirahat, sebentar lagi kau bisa merasakan kehebatan ilmu kepandayan asli dari daerah Taiwan kok, ilmu Tai Yang Sin Kang yang hebat, sebelum Kim Hong mengetahui asal-usul dirinya dia bernama Chin Hong, karena itu sebagian besar dari orang-orang masih memanggilnya dengan panggilan Chin Hong. Kim Hong bisa menduga, Hamid beserta tiga lelaki berambut merah itu adalah jago-jago pilihan dari daerah Taiwan kok, kalau saja ia hari ini dikalahkan, mungkin pamor daerah Tionggoan juga turut catuh maka dia segera menenangkan dirinya, memenarkan peredaran jalan darah. Ini waktu, Hamid memandang ketua golongan kalong Jia Hyong Hu, dia bertanya, kau pernah menempur anak muda ini Jia Hyong Hu menjawab, dihulu, itu waktu ilmu kepandayannya biasa-biasa saja. Sesudah mendapat petunjuk dari beberapa tokoh silat, dia mendapat kemajuan yang pesat sekarang belum pernah dicoba, menurut apa yang kutahu Im Liat Hong sudah dilukai olehnya, Hamid menoleh ke arah Lam Kek Sin Kun Im Liat Hong, orang yang dipandang menundukkan kepala. Hamid menoleh lagi ke arah Jia Hyong Hu dan berkata, coba kau jajal dia, Jia Hyong Hu membawakan sikap yang malu-malu, terjadi perubahan besar. Kalau sebelumnya ia galak dan garang, kini ia menjadi seorang pemalu dan lincah. Dengan suara kecil ia berkata di saat ini mungkin tidak bisa, seperti apa yang Chiang Puei ketahui, suara Jia Hyong Hu yang terakhir adalah suara wanita. Terjadi perubahan pada banci lihai itu, banyak yang tidak diketahui oleh umum, kalas yang dia menjadi lelaki, kalau malam dia jadi perempuan sudah waktunya dia menjelma jadi bertina, Hamid tertawa berkakakan, ha, ha, apa sudah waktunya ia, berkata Jia Hyong Hu. Kini namanya harus menggunakan Jia Hyong Hu. Karena waktu wanitanya sudah tiba, sekarang sudah malam, ha, ha, orang tua berambut merah Hamid tertawa lagi. Sangat menyenangkan sekali, kalau berkawan dengan orang yang seperti kau ini, sebentar kau menjadi jantan, sebentar berubah perempuan. Hihihi, ketiga laki-laki berambut merah juga ikut tertawa. Tapi saat ini, Kim Hong sudah selesai mengatur peredaran jalan darahnya. Ia berhasil memulihkan tenaga-tenaga yang luntur. Dengan sepasang sinar metu yang bercahaya terang menghadapi orang-orang itu. Hamid menghentikan tertawanya, dia memandang ke arah Kim Hong, berpandangan beberapa saat. Akhirnya Hamid berkata, anak muda, aku hendak mencoba-mencoba ilmu kepandayanmu, bertandinglah dengan muridku, siapa yang kalah? Kalau kau berhasil memenangkannya, kau mendapat kebebasan, baik, jawab Kim Hong menerima tantangan, aku bersedia menempur. Hamid menoleh ke arah tiga laki-laki berambut merah yang dibawa olehnya, itulah muridnya. Ia berkata, Brei, lawan dia laki-laki yang bernama Brei itu adalah jago kenamaan dari daerah Taiwan. Kuk juga segera ia menghampiri Kim Hong dengan sikap bersitegang. Kim Hong selalu siap sedia, mendapat penyambutan yang seperti itu, dia bertanya, bagaimana caranya kita bertanding Brei berkata tawar. Kalau betul kau bisa mengalahkan lem keksin kun imliat Hang di dalam tiga gebrakan, ini membuktikan ilmu kepandayanmu cukup hebat. Begini saja kuatur, kita menempur tangan tiga kali, kalau aku kalah, aku menyerah, baik, jawab Kim Hong. Kapan boleh mulai sekarang pun boleh, jawab Brei. Kim Hong mengerahkan tenaganya, didorongnya ke depan, itulah salah satu tipu dari jurus tiga pukulan maut. Kekuatan ini bisa membelah gunung, bisa menghancurkan batu, apalagi dibantu oleh tenaganya yang tidak kunjung padam, tidak bisa disamakan dengan tipu-tipu biasa, kalau saja gerakan oleh penguasa rimba persilatan, pasti orang ini jatuh. Sayang, kekuatan Kim Hong belum bisa disamakan dengan ibunya, maka kekuatannya pun merosot. Brei mempunyai kedudukan kelas dua di dalam jago-jago daerah Taiwan Kok, pengalamannya sangat banyak, tampak pukulan Kim Hong yang tanpa desiran angin, dia bisa mengetahui sampai di mana kehebatan kepandayan ini. Wajahnya berubah. Benar-benar dia tidak berani memandang ringan dengan bersungguh-sungguh hati dia juga mendorong kedua tangan, memapak pukulan itu. Pukulan hawa panas meluncur keluar dari telapak tangan Brei Bluwar, seolah-olah terjadi gempa bumi, ruang rahasia di bawah tanah kuburan itu bergoyang sebentar. Tubuh Kim Hong terdorong mundur ke belakang, tangannya seperti terbakar, panas dan sakit. Brei juga tidak mendapat kemenangan mutlak, dadanya tergebuk, darahnya bergejolak, dia juga mundur ke belakang sampai empat langkah, si kakek rambut merah hamid bangkit dari tempat duduknya, dia membentak. Bagaimana Brei menggeleng gelengkan kepala berkata, aku belum dikalahkan. Dia hebat tapi aku masih kuat sesudah itu, dia menyedot nafas dalam, maju pula ke depan bang, terjadi benturan pukulan pula, Kim Hong merasakan dirinya seperti mau dilebur api, panas, sakit, nyeri, terdorong mundur dan mementur pilar. Buk Kim Hong jatuh duduk. Jatuhnya Kim Hong bukan berarti kemenangan Brei, jago daerah Taiwan. Kok itu juga menyemburkan darah, matanya dipelototkan, dia sangat galak. Kim Hong sudah meletik bangun, dia menerjang pula. Saat yang sama, Brei sudah bersiap siaga, keadaannya lebih baik, dari sudut yang lebih menguntungkan dia memukul Kim Hong. Bung, lagi-lagi tanah bergetar, akibat dari beradunya kekuatan raksasa itu. Kim Hong jatuh menggeletak, pingsan tak sadarkan diri lagi-lagi. Brei memuntahkan darah, dia menudingkan jarinya ke arah Kim Hong, tertawa berkokokan dan berkata, Ha, ha, aku menang lihat-lihat dia sudah, Rubuh Brei juga jatuh roboh. Di saat Kim Hong sadarkan diri, dia mendapatkan dirinya terikat pada sebuah pilar, dia tertawan di dalam. Ruangan di bawah tanah, air menggenangi sebatas dada. Kim Hong disekap di dalam tawanan air, rasa dingin air membuat luka-lukanya nyeri, tapi akibat dari pukulan Brei yang panas berapi membuatnya agak nyaman timbul pikiran untuk melarikan diri, Kim Hong berontak tubuhnya mengejang dia telah ditotok orang. Teringat kata-kata Ji Ye Hang Hu, sebagai ahli waris rumah penguasa rumah penjara, Kim Hong bisa meyakinkan dan membebaskan totokan yang mengekangnya. Kim Hong telah mendapatkan kemajuan pesat, ilmunya berlipat ganda, ia belum menjajal bagaimana untuk membebaskan totokan-totokan yang dijatuhkan kepada dirinya, hal ini mungkin saja bisa dilakukan. Yang menjadi gangguan ialah sesudah berhasil membebaskan totokannya, bisakah ia memutuskan tali urat sapi? Kim Hong mengosongkan pikirannya, mencurahkan daya imannya, menjebol peredaran darah yang tersumbat. Detik-detik berlalu. Waktu sangat cepat berlalu, suatu ketika telinga Kim Hong yang tajam bisa menangkap datangnya suara derap langkah kaki, walau sangat perlahan, derap langkah kaki itu mendatangi ke arahnya. Kim Hong terkurung di ruangan. Di bawah tanah, tergenang oleh air. Di atas Kim Hong terbuka sebuah papan, menuruni tangga-tangga batu, dari atas sana bertindak jalan seseorang. A-a-a-am mungkinkan ibu yang datang menolongku hati Kim Hong berdebar-debar, menantikan reaksi itu. Dugaan Kim Hong tidak mengenakan sasaran, orang yang baru datang bukanlah penguasa rumah penjara rimba perselatan di gunung Tai Pasan Suma Syuhim, orang yang datang itu lebih muda dari ibu Kim Hong, itulah selir ketiga dari ketua golongan kalong Jiahyong Hu, namanya Lim Keng Hei-e. Lim Keng Hei-e adalah selir tercantik dari Jiahyong Hu, seperti apa yang kita ketahui Jiahyong Hu itu adalah seorang madam istimewa, menjadi laki di saat siang hati, dan menjadi wanita di saat malam hari. Membutuhkan wanita di siang hari dan membutuhkan pria pada malam hari. Walau mendapat cinta kasih yang berlebih-lebihan, tidak mungkin Lim Keng Hei-e mendapat kepuasan karena itu, sesudah bertemu dengan Kim Hong, timbul daya pemerontakannya. Sekarang, Lim Keng Hei-e telah mendatangi kamar tahanan di bawah tanah, dengan maksud menolong Kim Hong. Wajah Lim Keng Hei-e yang cantik sudah berada di depan wajah Kim Hong, air mulai menggenangi tubuhnya yang montok dengan suara yang merdu perlahan wanita itu bertanya, Adik Ching Hong, bagaimana keadaanmu Cici Lim Keng Hei-e? Panggil Kim Hong perlahan. Kau tidak takut diketahui orang bertanya Kim Hong? Apa boleh buat? Jawab Lim Keng Hei-e. Dengan menolong kebebasanmu, aku bersedia berkorban, Oh, eh, berkata Lim. Keng Hei-e. Apa? Maksud kedatangannya? Kedatangan siapa? Bertanya Kim Hong heran. Wajah Lim Keng Hei-e. Juga. Memperlihatkan keheranannya, ia berkata, Kulihat tamu tak diundang dari luar daerah imitasi itu baru keluar dari tempat ini, tingkah lakunya sangat mencurigakan, dia telah meninggalkan dirimu. Aku kaget sekali karena itu aku terlambat datang menolongmu. Tamu tak diundang dari luar daerah ini tadi datang kemari bertanya Kim Hong heran tentu saja, di dalam keadaan pingsan, dia tak tahu siapa yang telah menolong menyembuhkan luka-luka dalamnya. Kau tidak tahu bertanya Lim Keng Hei-e. Oh mungkin kau masih berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia baru saja keluar dari tempat ini, ku ketahulah dengan pasti. Entah apa maksud tujuannya, apa maksud tujuan tamu tidak diundang dari luar daerah imitasi keluar dari kamar tahanan Kim Hong. Hal ini betul-betul membingungkan si pemuda juga membingungkan Lim Keng Hei-e. Dia hendak menolong Kim Hong, tentu saja takut diketahui orang, terlebih-lebih pula tamu tidak diundang imitasi yang berkepandaian silat tinggi itu. Kim Hong memikir sebentar dan berkata, mungkin dia yang mengikat diriku di tempat ini salah berkata Lim Keng Hei-e. Orang yang melakukan perbuatan itu adalah anak buah biasa, Kim Hong tidak habis mengerti, Lim Keng Hei-e bertanya. Eh, bagaimana dengan lukamu? Kim Hong berkata, aku tidak menderita luka, bohongka sudah terkena serangan ilmu Tai Yang Sinkang dari jago daerah Taiwan kok yang bernama Brei itu, aku tidak terluka, mengulangi keterangan Kim Hong. Aku hanya jatuh pingsan karena tidak tahan panasnya kekuatan Tai Yang Sinkang, ah, tidak mungkin. Itu waktu lukamu berat. Menurut keterangan Hamid, di dalam tiga hari kalau tidak mendapat obat pelesintan tidak mungkin kau berumur panjang, Kim Hong mendelikan mati selebar-lebar ia tidak mengerti. Ya kalau tidak ada tamu tidak diundang dari luar daerah imitasi yang menolong, Kim Hong tidak bisa bertahan hidup lebih dari tiga hari. Lim Keng Hei-e berkata, lekas ge unakan kekuatanmu, coba luka-luka itu, betul-betul Kim Hong menjalankan berputaran peredaran jalan darahnya dengan lebih gencar, sangat lancar. Tidak ada sesuatu gengguan ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kau jangan kena obrolan kakek rambut merah itu. Eh, orang-orang dari luar daerah itu banyak sekali. Apa maksud kedatangannya? Bagaimana hubungan mereka dengan golongan kalong mengetahui Kim Hong kalau betul-betul tidak menderita luka, hati Lim Keng Hei-e agak gembira, ini sangat mengherankan dirinya, telah disaksikan dengan pasti bahwa Kim Hong itu sudah menderita luka hebat, mengapa bisa lenyap mendadak? Mereka adalah jago-jago istimewa dari negara Taiwan Kok, berkata Lim Keng Hei-e memberi keterangan Hamid adalah jago nomor satu, di wakate ujia hiong haulari dalam pengembaraan menyelamatkan dirinya di negara Taiwan Kok. Di sana pernah mendapat petunjuk ilmu silat dari Hamid itu, maka ilmu kepandainya bertambah-tambah, ia datang ke daerah Tionggoan dengan rencana yang sudah diatur oleh Hamid, untuk menaklukan daerah Tionggoan, Kim Hong berkata, ku harap saja ibuku dapat mengalahkan orang tua berambut merah itu, ibumu bertanya Lim Keng Hei-e heran, Kim Hong memberi keterangan, ya ibuku adalah penguasa rumah penjara di Gunung Taipasan namanya Sumasyuhim, tadi kau katakan penguasa rumah penjara di Gunung Taipasan adalah ayahmu, aku mengelabdoi mereka, Lim Keng Hei-e memancarkan sepasang sinar matanya yang dirang, mengeluarkan pisau yang dibawa, ia berkata, mari, biarku potong, belenggu, yang, mengikat kebebasanmu, jangan berkata Kim Hong, kalau sampai Jie Hiong Hu mengetahui perbuatanmu, kau bisa mendapat selaka, Lim Keng Hei-e meneruskan usahanya, seutas demi seutas dipegangnya tali urat sapi itu, dia membebaskan belenggu-belenggu Kim Hong sambil mengerjakan perbuatan tadi, ia berkata, Jie Hiong Hu adalah nama di siang hari, kini namanya harus diganti dengan Jie Biao Kou, jangan khawatir, dia sedang menemani murid Hamid yang bernama Kasefu itu, singkatnya cerita, Lim Keng Hei-e berhasil mebebaskan Kim Hong dari belenggu, di dalam kamar tahanan di bawah tanah, mereka keluar dari tempat itu, kini mereka berada di dalam sebuah lorong, di depan pintu kamar tahanan itu berjongkok dua orang anggota golongan kalong, mereka tertidur nyenyak, memandang kepada orang itu, Lim Keng Hei-e berkata, penjaga-penjaga ini memang sangat malas di saat aku tiba, mereka tertidur, sampai sekarang, tentu saja Lim Keng Hei-e tidak tahu, kedua penjaga itu bukan tertidur, mereka telah ditotok oleh tamu tidak diundang dari luar daerah imitasi. Di sini letak kemistriusannya tamu tidak diundang imitasi sebentar, ia seperti memihak kepada golongan kalong, sebentar pula seperti berpihak di pihak Kim Hong. Kim Hong bertanya, Cici Lim Keng Hei-e dimanakah kota ajaib disembunyikan oleh Jie Biao Kow Lim Keng Hei-e berkata, tidak tahu sekarang harus berusahalah untuk membebaskan diri. Jangan mempunyai pikiran sampai di situ, Kim Hong berkata kota ajaib itu sangat penting sekali, mereka sudah menembusi lorong di bawah tanah itu, begitu keluar mereka terkejut, di sana mendatangi seseorang. Itulah tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Lim Keng Hei-e tertegun, tubuhnya gemetaran, gagalah usahanya. Ia tidak tahu bahwa tamu tidak diundang yang palsu itu telah berdiri di pihaknya. Tamu tidak diundang dari luar daerah menghampiri mereka, ia berkata perlahan harus berhati-hati lewat di ruang depan, murid si hamil yang bernama Paul itu sedang berada di sana. Apa Lim Keng Hei-e berteriak heran, ia tidak mengerti sikapnya tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu ini. Sekarang kau tidak mempunyai kesempatan untuk mendengar cerita, berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Lain kali saja ku beritahukan padamu, sesudah itu ia berjalan pergi. Kim Hong memandang ke arah Lim Keng Hei-e yang masih gemetaran, Ia bertanya, Cici Lim Keng Hei-e, apa artinya kata-kata tadi aku juga tidak tahu? Jawab Lim Keng Hei-e. Siapakah tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu ini kecuali Jiah Yong Hu, tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya? Jawab Lim Keng Hei-e. Seperti apa yang Kim Hong ketahui, dia telah berjumpa dengan dua tamu tidak diundang dari luar daerah, satu asli dan satu palsu. Yang asli berpihak kepada Panji Kebenaran, berpihak kepada dirinya, dan yang palsu berpihak kepada golongan kalong, mengekor di belakang Jiah Yong Hu. Yang berpihak kepada golongan kalong adalah tamu tidak diundang imitasi. Kini tamu tidak diundang yang imitasi ini berganti arah pula. Permainan apa yang hendak dilakukan? Mendapat peringatan tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu, ia berjalan lebih hati-hati. Betul saja, di saat mereka hendak melewati ruangan tengah, tiba-tiba terdengar satu suara bentakan. Siapa yang benda di depan? Aku jawab Lim Keng Hei-e terkejut. Lim Keng Hei-e suara itu datangnya dari sebelah kamar, itulah suara Paul. Hahaha, Paul tertawa. Aku sedang bercakap-cakap dengan cabo golongan kalong ini, sedang ku perbincangkan, kecuali kau, tidak ada wanita yang ku petujui. Ayo kemari Lim Keng Hei-e menoleh ke arah Kim Hang memberi isyarat agar si pemuda menyembunyikan diri, sesudah itu, dengan menenangkan hatinya ia menjawab ke arah kamar, Saudara Paul, jangan bergurau, aku mempunyai urusan penting, terdengar suara bentakan Paul yang marah. Urusan penting apa? Kalau aku memberi perintah Jie Biao Kau menemani aku, berani dia membantah? Apalagi kau? Lekas masuk sebentar, jawab Lim Keng Hei-e. Jangan tunggu-tunggu lagi, berkata pula Paul di dalam kamar. Lekas Lim Keng Hei-e berkata, bukankah saudara Paul sudah dikawani Paul berteriak? Cabo ini tak guna, dia mempunyai bau busuk, sesudah Kim Hang mempersilahkan dirinya dengan baik. Lim Keng Hei-e mendorong pintu kamar itu, ia berjalan masuk. Terdengar lagi suara Paul. Lekas Lim Keng Hei-e memberi isyarat kepada Kim Hang, ia memasuki kamar itu. Terdengar suara berkakakan di dalam kamar, terdengar pula suara, Cabo genit, Lekas pergi aku tidak membutuhkanmu lagi. Beberapa saat kemudian, dari dalam kamar itu berjalan keluar seorang perempuan golongan kalong, dia adalah kawan tidur yang disediakan untuk para tamu dari daerah Taiwan kok itu. Tentu saja, kalau dibandingkan dengan Lim Keng Hei-e, wanita anggota golongan kalong itu jauh tidak menarik, maka Paul tidak membutuhkannya lagi. Wanita itu sedang mengenakan pakaian dengan tergesa-gesa, menundukkan kepala berjalan keluar. Kreet, Kim Hang menjulurkan jarinya, menotok rubuh wanita tersebut. Oh, wanita itu menjeluarkan jeritan tertahan, dan tubuhnya menggelosok cepat-cepat. Kim Hang maju ke depan, menyanggah jatuhnya tubuh orang itu. Dengan pelahan-lahan diletakannya di tanah. Di dalam kamar, ternyata Paul mempunyai pendengaran yang hebat, suara teriakan tertahan dari wanita yang sudah digerayangi olehnya membuat dia terkejut. Ia berkata, Eh, mengapa Cabo tadi berteriak? Terdengar suara Lim Keng Hei-e cekikikan, kau sudah menyepatnya pergi, tentu saja dia bersedih, haha, Paul tertawa. Siapa yang suruh dia tidak memakai parfum banyak dua? Mengapa dia berbau busuk? Haha, hayo, lekas buka baju, tidak terdengar suara Lim Keng Hei-e, terdengar lagi suara Paul berkata, Haha takut apa? Semua orang ingin beginian, semua orang dari daerah Taiwan kok semua seperti ini berbulu, masih tidak terdengar suara Lim Keng Hei-e. Haha, suara Paul tertawa sangat puas. Lekas Kim Hang memasang kuping betul-betul, tidak terdengar suara Lim Keng Hei-e tiba-tiba terdengar suara orang yang berteriak, Eh, kau suara itu terputus, dan seterusnya tidak terdengar lagi suara ini. Di saat pintu terbuka, Lim Keng Hei-e muncul di sana, ia membereskan bajunya menggapaikan tangan ke arah Kim Hang dan berkata, kemari bawa orang itu Lim Keng Hei-e menunjuk ke arah wanita yang disediakan untuk Paul. Kim Hang menjinjing perempuan anggota golongan kalong itu, diletakkannya di dalam kamar, di sana Paul sudah menggeleptak ternyata sudah ditotok oleh Lim Keng Hei-e. Kim Hang masih belum puas dengan gemas dan ganasnya menotok jalan darah Cinkau ia membentak. Kau, manusia dari luar daerah berani mengganggu daerah Tionggoan, kini akanku beri sedikit hajaran untuk selanjutnya kau tidak berkepandayan silat lagi. Kim Hang menotok dan memunahkan semua ilmu kepandayan Paul. Lim Keng Hei-e membentak membanting-bantingkan kaki dan berkata, lekas kita harus meninggalkan tempat ini, setelah membaringkan wanita golongan kalong di sebelah Paul, Kim Hang dan Lim Keng Hei-e meninggalkan ruangan tersebut. Tidak terjadi gangguan, sehingga tiba di ruang depan, sesudah mendapat peringatan tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu, Kim Hang dan Lim Keng Hei-e saling pandang. Tunggu sebentar, berkata Lim Keng Hei-e dia meninggalkan Kim Hang, dan menyerap-nyerapi kamar. Betul saja, di ruangan depan itu duduk seorang tua berambut merah, itulah jago nomor satu dari luar daerah Taiwan kok yang bernama Hamid. Kini Lim Keng Hei-e menghampiri Hamid, dan berkata Hamid Chiampo-e, kau seorang diri saja ya, jawab Hamid sangat singkat. Mengapa Hamid Chiampo-e tidak istirahat bertanya lagi Lim Keng Hei-e, aku sedang menunggu kembalinya mereka, Jos Chiampo-e dan Mobilsun Chiampo-e yang Hamid Chiampo-e maksudkan NGG, Hamid mengeluarkan suara dari hidung. Kemana mereka pergi bertanya Lim Keng Hei-e. Yang seorang sedang pergi menyerap-nyerapi kabar di rumah penjara batu di Gunung Busan. Seorang lagi pergi. Ke Gunung Luwisan mencari istrinya yang melarikan diri. Menurut perhitunganku sudah waktunya mereka kembali, mengapa Chiampo tidak menunggu di dalam-di dalam keadaan sangat lembab. Aku tidak biasa, ilmu kepandayan tai yang singkeng Chiampo-e bisa menghamuskan setangkai pohon. Dengan ilmu kepandayan sehebat ini mungkinkah masih takut dingin? Haha, Hamid tertawa, Budak tolol, betapapun lihai ilmu seseorang, ada juga yang harus ditakutinya masakan ilmu tai yang singkeng takut hawa lembab. Siapa yang takut kepada hawa lembab ilmu kepandayan yang seperti Jie Biao Kou juga tidak ku takuti sifatnya lebih lembab dan lebih dingin, tapi masih berani dia menerima seranganku. Keadaan di dalam kamar itu tak begitu dingin. Mengapa Chiampo harus menunggu di tempat ini? Hamid kalah berdebat, untuk beberapa waktu dia terdiam. Hamid Chiampo-e, panggil lagi Lim Keng Hei-e. Ia sedang berusaha memancing Hamid menyingkir dari ruangan tersebut. Hai, Hamid Kualahan, mengapa kau banyak usil Buampo-e-eran, kata Lim Keng Hei-e. Mengapa Hamid Chiampo-e belum istirahat? Mengapa kau juga tidak istirahat? bertanya Hamid. Lim Keng Hei-e berkata aku tidak bisa tidur, beri suheng merintih-rintih aku merasa terganggu. Apa Hamid terkejut? Apa yang menyebabkan beri merintih-rintih entahlah Lim Keng Hei-e memaparkan sepasang tangannya biar kulihat apa yang telah terjadi? Betul-betul Hamid meninggalkan ruangan itu, menuju ke dalam. Sesudah betul-betul menyaksikan Hamid pergi jauh. Lim Keng Hei-e menggapaikan tangan ke arah Kim Hong, cepat-cepat mereka melarikan diri dari dalam kuburan yang lembab itu. Berhasilkah Kim Hong dan Lim Keng Hei-e melarikan diri? Tidak begitu cepat di saat itu, dari luar berlari datang empat orang, empat orang ini di bawah pimpinan seorang kakek bercodet, di belakangnya adalah Sulek, Awi, dan Dokuchan. Kim Hong bergerak cepat, mengayun tangan dan memukul mereka. Kakek bercodet terserang oleh pukulan Kim Hong. Kim Hong bergerak cepat tangannya, diayun kembali, sudah waktunya kena giliran kini memukul ke arah Sulek. Awi dan Dokuchan orang tua bermuka codet adalah jago nomor satu dari daerah Taiwan Kok, namanya Mobil Son, urutannya hanya berada di bawah Hamid dan Joos. Kedatangannya ke daerah Tionggoan adalah untuk mengembangkan dan menjajakan ilmu kepandayan mereka. Begitu memasuki daerah Tionggoan, dia bertemu dengan Suma Siuhim dan hampir terpukul jatuh. Kini menuju ke arah markas besar golongan Kalong, mana disangka kalau dari dalam markas besar itu muncul seorang musuh. Pukulan Kim Hong adalah Cio Kho Tian Keng, salah satu dari tiga pukulan mauti yang terlihai. Pukulan-pukulan itu sudah dijuruskan ke arah Mobil Son, Sulek. Awi dan Dokuchan orang tua bercodet Mobil Son bergerak cepat, walau di dalam keadaan tidak terduga, dia mendorong tangan menerima pukulan Kim Hong. Hal ini berarti menolong jiwa Suiwek. Awi dan Dokuchan. Pang, Kim Hong terpukul mundur, kepalanya dirasakan sangat berat membentur Lim Keng Hei-e, dua-duanya jatuh ke belakang. Yang beruntung, si codet Mobil Son sudah menerira luka, karena itu pukulan tayang sin kangnya tidak sehebat apa yang dimiliki, ia juga termundur sampai empat langkah. Di saat yang sama, Awi, Sulek dan Dokuchan sudah menghadapi Kim Hong, juga merintangi jalan maju Lim Keng Hei-e. Awi, Sulek dan Dokuchan adalah jago-jaga, jago dari luar daerah, untuk menghadapi seorang di antaranya, mungkin bisa saja Kim Hong bertahan, tapi untuk sekaligus bertahan melawan tiga jago itu, tidak mungkin Kim Hong bisa menerjang. Keadaan sangat krisis. Terlebih-lebih krisis lagi, karena di saat ini Mobil Son, seorang tua berambut merah yang bercodet, terhuyung-huyung maju ke depan Kim Hong dipaksa mundur ke belakang. Tiba-tiba, si yu-u-ut. Dari lubang kuburan gerbang golongan kalong muncul seseorang, dia menggunakan kerudung, inilah tamu tidak diundang dari luar daerah. Ada dua orang tokoh silat yang menggunakan nama tamu tidak diundang dari luar daerah. Yang satu tulen, yang satu imitasi. Yang tulen mengabdikan diri kepada kebenaran. Yang palsu mengekor di kalangan golongan kalong. Yang ini adalah tiruan tangan tamu tidak diundang dari luar daerah imitasi terayun, dari sana berhamburan beberapa gelintir jarum-jarum. Dibarengi oleh terdengarnya jeritan-jeritan sulek. Alwi dan Doku Chan masing-masing jatuh berkelojotan tentu saja keadaan yaak berada di luar dugaan, kalau tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu itu bisa membela Kim Hong, mana mungkin pemuda kita bila melarikan diri. Maka sulek. Alwi dan Doku Chan jatuh terbokong. Lim Keng Hei menarik Kim Hong dan berkata, mari kita lari di saat yang sama, tamu tidak diundang dari luar daerah melemparkan sebuah bungkusan ke arah Kim Hong. Dia berkata terima bingkisan ini, Kim Hong menyambutinya, bersama-sama dengan Lim Keng Hei melarikan diri. Di sana masih ada seorang yang belum terkalahkan, itulah mobil son, tangannya terayun, memukul ke arah Kim Hong. Pusat perhatian Kim Hong sedang dicurahkan ke tempat bungkusan yang diobroleh tamu tidak diundang dari luar. Daerah, dia agak lengah, karena itu ia alpa terhadap penyerangan mobil son. Lim Keng Hei selalu siap sedia, dia menghadang di depan Kim Hong, menghadang datangnya pukulan itu. Aduh, tubuh Lim Keng Hei terlempar jauh, dari mulutnya bersembur darah hidup, dia terkena serangan mobil son. Di saat mobil son hendak meneruskan penyerangannya, tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu-sudan bergerak datang. Kedua jago ini bertarung, Kim Hong tercekat, ia lompat menghampiri Lim Keng Hei, terdengar suara rintihanyonya ketua golongan kalong itu, adik Kim Hong lekas kau lari seorang diri, tanpa banyak suara, Kim Hong menggendong tubuh Lim Keng Hei, mereka melarikan diri meninggalkan mobil son yang memulai bergebrak dengan tamu tidak diundang dari luar daerah. Itu waktu, Sulek, Awi, dan Doku Chan sudah dijatuhkan, maka, tidak ada orang yang mengejar. Dengan kecepatan lari Kim Hong, mereka sudah jauh meninggalkan tempat itu, meletakkan Lim Keng Hei di baik tanah kuburan, ia bertanya, Cici Lim Keng Hei, bagaimana keadaanmu Lim Keng Hei tertawa meringis, dia berkata terputus-putus, tidak, tidak apa, walaupun aku segera menghembuskan napasku, aku, aku puas. Kim Hong berkata, Cici Lim Keng Hei, jangan berkata seperti itu. Lukamu segera sembuh. Napas Lim Keng Hei sudah menjadi agak lemah, dan berkata lagi, Lukaku, iukaku tidak bisa ditolong, akan kuusahakan, teriak Kim Hong. Sebelum aku mati, aku hendak, suara Lim Keng Hei terputus. Jangan berpikir jauh seperti itu, aku hendak mengajukan satu permintaan berkata Lim Keng Hei, katakanlah, kau tidak malu berkawan dengan orang yang seperti aku, bukan cepat-cepat. Kim Hong berkata, mengapa harus malu Lim Keng Hei, berkata dengan air matah berlinang-linang, karena aku, karena aku, adalah istri dari seorang manusia aneh, manusia banci, manusia yang bisa berubah menjadi wanita dan laki-laki, jangan memikir yang bukan-bukan, berkata Kira Hong. Cici Lim Keng Hei, aku percaya kesucianmu. Kau tidak salah, masih ingat, ceritaku berkata Lim Keng Hei, eh dengan sinar matredup, ingat, cerita riwayat hidupku yang sedih. Aku mengharapkan bisa merasakan seorang pemuda idaman, pemuda yang normal. Bukan laki-laki, perempuan yang seperti Ji Yee Hang Hu aku, entah kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh kedua orang tuaku. Aku harus kawin dengan Ji Yee Hang Hu, sesudah kau tahu rahasia ini, ku harap saja kau tidak memandang rendah kepadaku. Buru-buru Kim Hang berkata, sesudah ku jelaskan, tidak pernah memandang rendah kepada Cici, Lim Keng Hei E tersendat sebentar, sesengguhkan ia berkata, maksudku, maksadku, sebelum aku mati bisakah kau, kau tidak akan mati, kata Kim Hang. Lim Keng Hei E menangis semakin sedih, katanya lagi seluruh isi jeroanku sudah mancur, kau, kau, katakanlah apa yang kau mau. Lim Keng Hei E berkata, adik Cing Hong, anggaplah aku sudah gila, sebelum aku mati, ku harap kau bisa menciumku, Kim Hang tertegun, tapi cepat-cepat pula ia mengecupi seluruh tubuh Lim Keng Hei E. Cici Lim Keng Hei E, ia berkata, aku Si Kim, bukan Si Chin. Penguasa rumah penjara di Gunung Tai Pasan adalah ibuku, bukan ayahku, tadi aku menakut-nakuti mereka, mendapat cuman Kim Hang yang sementara itu, Lim Keng Hei E tersenyum sebentar, dia puas napasnya tersendat, dan sampai disinilah berakhir riwayat hidupnya. Lim Keng Hei E menghembuskan napasnya yang penghadisan di dalam pelukan Kim Hang. Kim Hang memanggil-manggil nama wanita itu, tiada penyahutan, hutan, membuktikan bahwa Lim Keng Hei E sudah tiada napas lagi, akhirnya Kim Hang menjadi bersedih dia memanggilnya berulang-ulang. Cici, Cici, Lim Keng Hei E, Cici Lim Keng Hei E. Di saat itu, tiba-tiba tampak satu bayangan mendatangi tempat itu, inilah bayangan si tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu, badannya berlepotan darah, memandang ke arah Kim Hang dan bertanya, sudah mati. Kim Hang melepaskan pelukannya, meletakkan tubuh Lim Keng Hei E, ia menganggukan kepala dan berkata, dia mati karena menolong diriku, isi dalamnya hancur dipukul oleh si cebol itu, tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu memeriksa urat nadi Lim Keng Hei E. betul-betul sudah berhenti, memandang Kim Hang dan mementak marah. Mengapa tidak kau beri makan obat kepadanya? Kim Hang menundukan kepala berkata, aku tidak mempunyai obat luka yang parah ini, tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu menghardik lagi, kau tidak membuka bungkusan yang kuberikan itu belum, jawab Kim Hang. Mengapa tidak kau buka berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu yang penuh penyesalan? Apa Kim Hang terbelalak? Di sini tersedia obat untuknya tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu berkata, itulah kota ajaib. Kim Hang mengeluarkan bungkusan yang diberi dari tamu tidak diundang dari luar daerah, ia berkata mengeluh. Oh, tidak kusangka kalau di sini terdapat kota ajaib. Tapi, bukankah, kunci mas yang ke-10 itu belum diketemukan ini termasuk salah satu dari rencanaku, berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Oh, tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu menghela nafas, berpikir sebentar dan ia berkata, di dalam kota ajaib terdapat 12 buti robat yang sempulotan, konon menurut cerita bisa menghidupkan orang yang baru mati, bisa menambah latihan tenaga dalam, tapi 12 buti robat yang sempulotan milik 12 partai besar, dimisalkan kalau diambil 1 atau 2 butir, bagaimana penilaian Mu Kim Hang terkejut? Dia berkata, sulit Bu Ampua menjawab. Tapi kalau Bu Ampua mempunyai 1 per 12 dari bagian itu, Bu Ampua bersedia diserahkan kepada Ci Ampua E, tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu berkata, bukan untuk kugunakan sendiri, maksud aku untuk digunakan kepada Nona Lim Keng Hei.